Diana Taemnanu raih juara 1 Lomba Pancaputri tingkat SMA Sekabupaten Kupang, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, O2SN, tingkat SMA yang diselenggarakan di Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Juni tahun 2023 di SMA 3 Kupang Timur. Diana Taemnanu raih juara 1 Lomba Pancaputri. Keberhasilan Diana Taemnanu saat kelima mata lomba atau panca lomba yang diselenggarakan oleh Panitia O2SN Kabupaten Kupang, ia berhasil meraih juara di 4 mata lomba. Di antaranya, juara 1 lari 100 meter, juara 2 lari 800 meter, juara 2 tolak peluru, dan juara 3 lempar lembing. Dari keempat juara yang diraih olehnya, maka Diana Taemnanu peserta didik asal SMA N1 Amfoang Barat Laut berhasil meraih juara 1 Lomba Pancaputri tingkat SMA Kabupaten Kupang tahun 2023. Selain Diana Taemnanu, SMA N1 Amfoang Barat Laut juga membawa 1 orang atlet putra atas nama Melson Baiss yang menjuarai lomba lari 800 meter. Oleh karena 1 mata lomba yang dimenangkan olehnya, maka Melson Baiss tidak dapat meraih juara lomba Pancaputra. Kedua atlet asal SMA N1 Amfoang Barat Laut didampingi oleh 3 orang guru yakni Volkes Nakmova, SPD, Ham Angel Dami, SPD, Chris Windanino, SPD, GR dan Kepala SMA N1 Amfoang Barat Laut, Yohanis Bekik Hau, SPI.